Ibu gak mau kamu bercerai dari Dehan, itu gak adil buat kamu kamu Dan tentu saja disini Bu Yoni sedih banget ya dengan keputusan Tiaz untuk tetap bercerai dengan Dehan Bu Yoni pun berusaha membujuk Tiaz Tapi aku itu juga adil bu, untuk Hanyi dan Laura Dan terlihat ya Bu Yoni itu prihatin banget dengan keadaan Tiaz Tiaz selalu peduli kepada Hany, padahal Hany gak pernah mempedulikan Tiaz Bacar kamu tuh namanya, Tia, perempuan yang selama ini saya cari-cari, udah nipu bapak saya Sementara itu terlihat Jino yang mendatangi Zidane Tentu saja Zidane pun kaget banget ya ketika membuka pintu, ternyata itu adalah Jino Dan Jino bertanya tentang Tiara Ada perempuan, dia pake kerja mata hitam dan juga pake masker Coba kamu awasi terus, itu posturnya mirip sama Tiara Sementara itu terlihat Farhad yang menelpon anak buahnya Dan meminta anak buahnya untuk menyelidiki perempuan yang mirip banget dengan Tiara Sementara itu di rumah terlihat ya disini masih aja mereka tuh ribut ya Mulan malah justru menuduh kalau anak yang dikandung Tiaz adalah hasil hubungan dengan Jino Dan mendengar kata-kata Mulan itu tentu saja Deyan pun jadi geram ya Bisa-bisanya Mulan berkata seperti itu Tetapi Deyan sangat yakin kalau anak yang dikandung Tiaz adalah anaknya Tetapi kalian tau sendiri lah ya, duo lampir itu pasti bakal merusak suasana Mereka pasti akan berusaha membuat Tiaz menderita Nah kira-kira apa rencana-rencana yang akan mereka lakukan untuk membuat Tiaz menderita dan terluka, tersakiti selamanya Simak kelanjutannya bersama dengan Naik Ranjang, bersama dengan Gugu Joba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa